Ia pemirsa guna memberikan edukasi mengenai pengelolaan sampah serta memperkenalkan lingkungan alam kepada siswa sekolah. Rumah Bang Sampah Omah Sinau menerima kunjungan siswa-siswi SLB Seri Sudewi Jambi dalam rangka kegiatan Autism Oting Class yang diisi dengan berbagai aktivitas seperti edukasi pemilihan jenis sampah, lomo mewarnai hingga mengunjungi peternakan sapi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaru informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata saya, Rinda Odina, pamit undur diri. Sampai jumpa, Jek TV Inspirasi Kita. Bertempat di rumah Bang Sampah Omah Sinau, Kelurahan Tanjung Sari, Kota Jambi, Kamis 29 Februari 2024. Peluhan siswa-siswi SLB Seri Sudewi, Kota Jambi mengikuti kegiatan Autism Oting Class. Dalam Oting Class tersebut, para siswa diberikan edukasi berupa cara memilah dan mengolah sampah berdasarkan jenisnya. Mengunjungi peternakan sapi untuk melihat proses pembuatan pupuk dari kotoran sapi, serta melihat pembudidaya ternak linci. Dikatakan Sumi, pengelolaan Omah Sinau. Kegiatan ini merupakan program bijak sampai sejak dini. Di mana program ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai pengelolaan sampah, mulai dari jenjang pendidikan taman kanak-kanak hingga jenjang menengah atas. Ya, jadi program ini bertajuk JASA SD. Jadi, merupakan program bijak sampah sejak dini. Ini merupakan edukasi tentang pengelolaan sampah baik untuk anak dari kinkah TK, SD, SMC, dan juga SMA. Bahkan sebenarnya untuk siapapun, tanpa memandang umur, jenis kelamin, dan juga aspek apapun. Sehingga orang-orang yang belum terpapar, ini mereka memahami bagaimana cara mengolah dan memilah sampah dengan tepat, sesuai dengan jenis dan juga kelompoknya masing-masing. Dan juga program ini merupakan program yang kesekian. Ini merupakan kunjungan kali ini dari Sekolah Luar Biasa Sri Sudewi. Dan program ini ada berbagai macam kegiatan. Jadi, hari ini kita melakukan kegiatan mulai dari games, kemudian ada tepuk tangan sampah, pemilahan sampah, dan juga ada lomba mewarnai yang di bahan dasari dari bahan daur ulang. Dan juga untuk mengeksplor alam sekitar, mengenalkan anak-anak tentang lingkungan. Kita juga tadi ada kunjungan untuk ke peternakan sapi dan juga peternakan kelinci. Bagaimana mereka memahami. Kemudian kotorannya kita gunakan untuk sebagai putuk alami, sehingga itu memberikan kesuburan bagi salaman dan juga ada beberapa kegiatan-kegiatan lainnya. Kegiatan ini diharapkan dapat diikuti oleh masyarakat luas agar semua kalangan dapat bijak sampah, peduli terhadap lingkungan agar lebih bersih, sehat, serta berbagai aspek positif lainnya. Selain itu, pihak OMA Sinal mengajak siswa untuk bermain games, diantaranya games tepuk sampah, games memilah sampah, hingga diisi dengan lomba mewarnai. Terlihat para siswa antusias telah mengikuti program tersebut.